Seekor harimau Sumatera ditemukan mati terjerat di hutan produksi Tanjung Leban Kabupaten Bengkali, Seriau. Harimau betina ini mati terkena jerat babi yang terbuat dari seling. Kematian harimau Sumatera ini diketahui warga Tanjung Leban Bengkali saat hendak pergi berkebun pada minggu pagi. Harimau ditemukan mati terjerat dan terperosok ke dalam kanal atau anak sungai. Kemudian kematian harimau diberitahukan kepada posek Bukit Batu Bengkalis. Selanjutnya, TNI Polisi dan petugas BBK SD Aryau melakukan evakuasi dan membawanya ke bekan baru untuk dilakukan nokropsi atau bedah bangkai. Menurut PLT Kepala BBK SD Aryau, Vivin Arfiana Jogjasara, harimau Sumatera berjenis kelamin betina ini ditemukan mati sekitar 21 km di luar kawasan Suwakamarga Satwa. Harimau ini mati terjerat di kaki kiri bagian depannya dan jerat seling baja ini memang sengaja dipasang oleh apun tidak bertanggung jawab untuk memburu harimau Sumatera. Kemudian teman-teman langsung menuju TKP melihat harimau yang mati di sana dan sudah banyak masyarakat berkerumun di sana melihat harimau mati tersebut. Kemudian melakukan evakuasi, harimau pekan baru untuk selanjutnya akan dilakukan nokropsi. Harimau yang dievakuasi selanjutnya tiba di klinik transit Satwa BBK SD Aryau. Petugas pun melakukan bedah bangkai guna mengetahui usia dan penyebab pasti kematiannya. Data dari BBK SD Aryau, dalam 6 bulan terakhir ini ada 3 ekor harimau Sumatera yang mati terjerat oleh perangkap jerat yang sengaja dipasang oknum yang tidak bertanggung jawab. 2 ekor harimau Sumatera mati terjerat seling di Kabupaten Siang dan 1 ekor harimau mati di Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis. Dari pekan baru Riau, Muhammad Yusuf Ainus melaporkan.